Hai apa kabar mobil busuk setelah segitlah apa mungkin setahun ada mobil ini kita pelan-pelan hampir setiap selesai perbaikan ini ada perbaikan lagi itu jadi memang sensasinya mobil busuk bekas tambang ya kayak gini lah kalau kemarin-kemarin kan ya saya videokan itu kan waktu saya videokan apa ya yang bagus-bagusnya waktu pengerjaan-pengerjaan nah ya seperti ini bagian mesinnya jadi setelah satu ton mobil ini tak pakai kotoran-kotoran bekas tambang itu tetap ada selalu ada jadi setelah kita buka secara detail padahal dulu juga udah pernah di salon ini terlalu juga dipongkar disetim juga malah kan dulu videonya udah ada waktu awalnya pengerjaan mobil ini nah nih lihat enggak ada enggak ada perubahan apa-apa tetap sama mobil ini juga mulai diaktif dipakai sih jadi dia dalam beberapa hari sekali itu buat muatan juga nah kemarin sempet ada kendala yang sangat begitu vital namun saya begitu lumayan parah itu ketika mobil ini dipakai tiba-tiba mati terus di starter tiba-tiba ada bunyi kasar di bagian atasnya sini nanti kalau ada videonya masih saya nyimpen tak tak sisipin di video ini karena sudah mungkin tiga bulan atau empat bulan lebih saya enggak bikin enggak upload video kalau bikin tetap bikin cuma enggak upload nah kali ini mulai upload lagi lah mau aktifin lagi insya Allah cuma eh kalau kemarin mungkin di mobil-mobil taksi lah kalau sekarang Insya Allah saya saya kembangkan sebisa mungkin nggak cuma taksi 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 aja jadi mulai dari perbaikan equipment alat-alat apa aja alat perbaikan atau apa disitu di situ saya upload ya jadi biar kamu enggak bosan jadi penikmat video saya saya usahakan bukan hanya si pecinta mobil X taksi atau mantan taksi ya jadi sebisa mungkin merambah meluas semua pecinta otomotif biar bisa menikmati video saya jadi seolah biar ada bermanfaatlah nah kemarin itu pas waktu mobil ini sempat rusak pincang bisa hidup masih bisa hidup masih bisa jalan tapi kasarnya luar biasa di bagian atas pikir saya timing pil meset atau apa atau klep ada yang patah ternyata bukan yaitu pembakar yang enggak maksimal jadi ada salah satu injektor saya yang mampet sama supply pumpnya itu lemah nah supaya di sini nah ini ya buh diluan rek rupa nih 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 ada aja nah teman-teman coba ada ide enggak yang bisa buat ngilangin kayak gini ini kayak bekas tanah kalau cuma bekas oli itu bisa kok ada semikalnya tapi kalau bekas tanah kayak gini terus keras kepanasan susah pakai solar air keras juga gak hilang nah jadi kerusakannya di sini di injektor sama supply pump ini namanya supply pump ada SCV sensor-sensor segala macam nah setelah itu injektor solusinya apa ya tak servisin aja karena tak kalau beli lumayan mahal sekitar 2 jutaan sekian second 1 juta itu pun nggak jaminan mending apa service di daerah tangerang batu caper itu ada spesialis injektor pump dia bisa merubah common rail menjadi konvensional terus menjaga pokoknya sistem perdiselan lah namanya intake total bodynya sini nah setelah di servis itu di servis injektor itu enggak sekali beres memang saat itu beres tapi begitu setelah dipakai seminggu dua minggu RPM mentok di 3000 RPM mentok di 3000 kendala di mana di SCV sensor SCV nya itu mampet jadi mampet atau rembes gitu pokoknya enggak normal setelah itu enggak gantiin baru ada bekas tak pasang lagi alhamdulillah normal nah setelah itu ada lagi kendala di mana di radiator radiator yang tadinya normal enggak ada kendala enggak ada apa tiba-tiba overhead naik jadi dia in temperaturnya naik ketika kita pasang AC terus kecepatan rendah itu justru naik tapi kalau pasti enggak awalnya saya surga sama viscofennya sini di sini itu ada fluida cairan viscofen itu kayak opo ya kalau dia panas itu mengental dia ngikutin putaran si RPM kalau lagi dingin itu bisa diputar kayak begini ternyata enggak ini normal setelah dicek semua nah ini radiatornya ini udah tak korok tak bawa ke tukang radiator ternyata kotor jadi Triton itu gode ya radiatornya kayak kayak mobil sedan ternyata kotor bagian di saluran pendingin nih saya sempat curiga apa enggak ada termostat ternyata ada termostat tapi kotornya luar biasa kayak gini nih yang lihat di turbo sedikit agak kocak si kadritnya sebentar eh ya kelihatan kan apakah ini enggak ngaruh ke nah kalau maju mundur enggak masalah nih sedikit kocak apakah ini enggak ngaruh ke tenaga ya ngaruh pasti ngaruh kalau turpo kadrit kocak itu pasti ngaruh terus kenapa enggak diganti mas ya semasa enggak ke fatal mah Insya Allah gini aja enggak apa-apa saya takutin ya rek jadi setelah saya bongkar sistem pendinginnya memang banyak sekali kotoran kerak-kerak ini turbo namanya ini vakum vakum turbo terus intercooler juga tak bersihin terkulernya dipongkar ini udah dibersihin ya dikocok dalamnya pakai bensin awalnya pakai bensin dulu terus baru di cuci nah yes kayak gini sekarang sudah jadi plat B kalau kemarin masih kate luamare habis lumayan 22 juta aku ngurus cabut berkas sama masuk berkas apakah itu mahal yang enggak bagi saya enggak Kenapa saya bilang enggak mahal bukan berarti aku banyak duit atau apa ya saya bilang mahal itu berarti saya enggak siap dengan resiko mobil bekas tambang ataupun luar dari luar daerah dari awal saya sebelum beli mobil ini itu sudah intinya saya sudah siap dengan segala sesuatu resikonya entah itu perbaikan dari dari baikan mesin kaki-kaki atau bodi bahkan dari surat-suratnya yuk karena gini karena surat mutasi dari luar daerah itu kan kita nggak bisa ngurus sendiri semua harus pakai jasa-jasa biru jasa nih jadi disitu kita nggak bisa estimasi biaya-biaya nih Nah kalau habis kayak gini cuma dari KT masuk beta ngerang habis 22 juta Nah kalau kamu dari awal sudah nggak siap dengan resiko itu pasti kamu teriak-teriak Wah mahal Wah ini Wah itu pasti kayak gitu ya ini namanya kondensor AC ya kan ini seolah nanti kalau nggak ada langan mau tak ganti Bampersing besiwai karena ini ya tindak padahal ini kualitas cat ya bagus lah nih lihat dengan irta kayak gini nih kayak gini kalau orang-orangnya nggak siap resiko padahal ini tak cat DW waduh catnya jelek yung nggak ini karena karena opo yoh yes wajar lah mobil bekas tambang kayak gini nih nih sok beker sok beker depan udah tak ganti kalau yang lain yang yang kemarin bengkok akhir tak ganti Oh ya info kemarin juga sempet mobil ini ini tekor 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 terus kalau dicek secara pengisian itu normal ngisi tapi tekor sampai tak pinjemin aki-aki mobil terkip normal juga tekor ternyata apa iki loh so ketek pengisian Hai ikiga alternator ini gun so ketika pengisian itu ternyata kemarin ada alat tinggal satu po dua dua helai gitu ya jadi disitu pengisian enggak normal akhirnya tekor gitu ya Nah terus pernah juga tak tambahin grondeng ternyata malah nyeret cetrum juga nah bagi kamu yang mobil-mobil musuh sering kamu sosok-sokan tambahin kabel grondeng biar nambah performan itu salah sebenarnya bagus cuma menurut saya salah kalau kamu gak sesuai apalagi ini ini kalau dilihat kelihatannya keren doang tapi nih nih kontrol entah eh pengennya siapa yang akan tejojo Halo eh Arabi tejo nih lihatin nih ya kan kuku kurek gila nih kayak gini hitam hitam telek doi nah jadi ya kayak ginilah eh cerita-cerita tentang mobil busuk bekas tambang intinya amdulillah sekarang udah bisa mencari duit aja ya ini cover klakson itu niatnya tak 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 cet tak benerin tapi apa lupa naruhnya mana ikan sampai sekarang udah sebulan lebih ini enggak pakai dipakai pakai kok lah ini jatuh enggak tahu kemana sekarang mobil ini tadinya sempat bagus sekarang buat kerja lagi ya seakhirnya sementing melaku tahu kan Oh terlihat gini eh nggak apa-apa lah sebagai fungsinya jadi fungsinya kayak gini ya kayak gini aja kalau buat nongkrong itu sudah beda lagi Nah kalau buat off-road nanti juga beda lagi jangan mobil yang ini kita bikin mobil baru lagi aja Oke sementara itu dulu karena sudah lama nggak upload mungkin ini nanti yang pertama tak upload lagi keman-keman juga ada video ya coba nanti tak pilih-pilih intinya banyak yang tanya Mas kenapa udah enggak enggak apa enggak jualan taksi lagi mas tak jawab enggak kenapa Yes apa yang kamu pikiran itu jawabannya gitu aja bukan berarti aku opo yo sudah enggak komitmen atau apa saya memilih santai aja jadi saya enggak enggak harus enggak harus enggak harus pusing-pusing kamu kejar-kejar karena aku tipikal orang yang enggak mau dikejar terus bukan berarti aku enggak mau di komplain itu enggak karena kamu komplain nih ada juga is kayak gitu lah jadi nanti YouTube saya channel ini tak pakai buat hobi-hobi aja enggak usah buat cari duit duit karena cari duit alhamdulillah sudah ada sudah ada jalurnya sendiri gitu ya jadi YouTube cuma buat upload hobi saya aja jadi buat senang-senang aja buat pamer-pamer aja kalau untuk cari duit jual beli sudah ada jalurnya dimana Mas apa Mas kamu cari tahu sendiri aja oke selamat malam jangan lupa menabung biar bisa beli mobil kayak gini kayak gini kayak gini nah kalau itu yang mobil biasanya sorry pamer dikit kalau biasanya kan aku promosi taksi itu jangan lupa menabung biar bisa beli mobil ke saya kalau sekarang enggak jangan lupa menabung biar bisa beli mobil cash gitu aja wish of way opo bentuknya sementeng cash Oke selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam